Halo teman-teman, kembali lagi ke channel ini Jadi di episode kali ini kita masih bermain dengan game Live After Sebelum itu jangan lupa menekan tombol subscribe teman-teman dan tekan tanda loncengnya Jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang Live In City yang berhasil dibuka dari seluruh server yang ada Tadi eventnya lama banget ya, dimulai dari jam 11 siang hingga jam 12.28 Dan disini saya mohon maaf karena rekamannya sebenarnya udah saya rekam ya Cuman karena kendala teknis, jadi rekaman beberapa video tidak tersimpan Jadi saya disini hanya menampilkan highlight untuk misi pembukaan map Live In City Dan misinya apa aja, jadi jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya teman-teman Jadi disini saya sengaja ya, mungkin bukan sengaja juga Karena saya, ya kalian tau ya karakter saya ini sebenarnya saya gak terlalu dewa-dewa banget dalam game Live After Saya ini orang biasa dan senjata saya standar-standar aja Jadi kita ke map Live In City hanya membawa 2 buah Uzi dan itu pun durabilitynya udah kritis banget teman-teman Jadi disini kita langsung ke Live In City Dan beberapa detik lagi akan dimulai untuk pertarungan di Live In City Ini dihadiri sekit lebih dari 148.000 player ya Dan itu dari seluruh server yang ada Dan kalian kan gak mungkin ngeliat 148.000 player dari map, satu map ya Karena itu dibagi dalam beberapa line ya teman-teman Jadi Live Afternya banyak banget lainnya gitu Jadi beberapa menit, beberapa detik setelah dibuka itu gak langsung terbuka dan ada tombol OK nya Dan ketika kalian tekan maka kalian langsung ke teleport ke tempat pembukaan untuk map Live In City ini Jadi ini misi pertama kita diminta untuk mengaktifkan generator dan mengambil supply teman-teman Jadi mengambil supply ini sama kayak misi Branken ya Jadi disini, tapi bedanya kalau misi Branken itu kan kita disuruh ngambil batu-bata Jadi pada misi ini kita disuruh mengambil kotak Kotaknya seperti ini Dan kotak ini kita harus bawa ke tempat yang sudah disediakan Dan di peta kalian bisa melihat tempat-tempat yang seperti kios ini Nah tempat inilah untuk mengaktifkan supply point up nya teman-teman Jadi nanti kita disuruh mengumpulkan untuk 5 tempat supply point up dan 4 buah generator Dan untuk generatornya agak sedikit berbeda ya Untuk generator kita harus nge-defense disitu teman-teman Seperti kayak Nansi City Seperti Capture Flag itu yang dimana kita harus nge-defense disitu dalam waktu yang cukup lama Dan ini lama banget teman-teman Bukan lama banget dan zombinya itu banyak banget disini Dan zombinya berbagai zombie ya Jadi disini kita juga sekalian kita keliling-keliling untuk melihat map petalnya Nansi City ya Eh bukan Nansi City ya, Liven City ya Jadi kalian bisa lihat map disini dan ada zombie yang ada di atas itu teman-teman Itu unik banget Saya kira itu mayat ataupun aksesoris zombie lainnya teman-teman Ini unik banget untuk Liven City Disini kondisinya armor saya percaya Karena durability yang memang benar-benar kritis Ketika saya pertama kali masuk ke dalam Nansi City ya Saya mohon maaf kalau rekamannya tidak terlalu jelas Karena saya berada di luar teman-teman Ya mungkin kalian akan mendengar suara berupa suara motor ya Disini ada juga zombie yang punya tangan anehnya seperti perempuan itu Dan itu bisa menembakkan semacam cairan infek ya teman-teman Itu berbahaya sekali ya Jadi ketika kalian selesai itu ya mengaktifkan 4 buah generator dan 5 buah power supply Tahapan selanjutnya diminta untuk membasmi zombie nya teman-teman Dan hadiahnya lumayan ya Kalian bisa melihat hadiahnya itu sekitar beberapa ribu dolar ya hadiahnya Dan hadiahnya disini kita udah progresnya udah tipe tiga perempat dan empat kelima sih Saya percepat biar tidak lama-lama banget Nah disini kalian bisa lihat untuk hadiahnya itu Kalian berapa ya Nah hadiahnya itu 4.000 new dollar teman-teman Dan 15 wireless memoris Kemudian tahapan selanjutnya setelah kalian mengaktifkan 4 buah generator Seperti 5 buah point up itu Kalian diminta untuk membersihkan area zombie nya Tapi disini kalian jangan terlalu membuang durability senjata ya Karena menurut saya itu gak khawatir banget Karena hadiahnya itu 6.000 DMX kalau gak salah Itu udah mendapatkan rewardnya maksimal Jadi seperti itu teman-teman Dan disini video dari sini mulai terpotong ya Mulai gak ke save Jadi saya pikir sebenarnya videonya udah ke save Tapi ternyata gak teman-teman Dan setelah kita membersihkan 4 buah clearing area ini Kita diminta untuk itu ya Mehajar boss sebanyak 4 buah teman-teman Tapi 4 buah itu gak sekaligus Tapi just 1-1 Untuk itu nanti kita langsung skip aja Kita lawan bossnya teman-teman Nah disini kita masih lihat Nah ini ada zombie yang bisa nembak tuh tuh Jadi zombie yang bisa nembak tuh ada 2 loh Nah kemudian disini kita lawan boss Boss yang pertama adalah Seperti pekerja itu dia mau pakai helm Nah pakai helm warna oranye Jadi kalian bisa lihat tuh Darahnya tebal banget ya Padahal kalian tau ya Sebenarnya player-player di life after ini Senjatanya udah oke-oke banget Tapi darah boss ini bener-bener tebal banget ya Mungkin sekitar 100 juta atau bagaimana Untuk keseluruhan darah boss yang ada Jadi kalian bisa lihat Disini Disini kalian cukup menghit sebesar 12 ribu Dimek aja ya Karena itu aku udah mendapatkan hadiah maksimal Hadiahnya itu sangat berharga ya Sangat worth it menurut saya Hadiannya hanya sekitar 100 formula shark Dan itu bagus banget Ya 12 ribu damage untuk player-player Pake uzi aja itu udah cukup Jadi ini cukup adil menurut saya Dari sini saya cuma menghit sekitar 12 ribu aja Ini saya iseng-iseng aja pakai tanah Daripada saya nggak jembal damage Tapi ya nggak worth it banget sih Mungkin kalian kalau ketemu saya disini Saya banyak matinya disini Karena disini Ya saya juga kondisi tidak pakai armor Tidak ada armor Nah disini kalian bisa lihat Kalau bossnya ini Itu ya Kuat banget ya Disini Disini kita menghancur boss lama banget Dan boss paling nyebelin itu boss nomor 2 loh Karena boss nomor 2 itu Bisa mementalkan player dari atas tembok Tapi sayangnya sekali Videonya itu tidak ada teman-teman Jadi boss kedua itu Ini boss singshou Dia bisa berputar-putar Seperti tornado dengan singshou teman-teman Dan boss ketiga yang ini Nah yang ini Untuk skillnya Dia bisa menembakkan suatu zat ya Dan untuk boss terakhir itu Boss kumbang yang discrete fall itu teman-teman Jadi bossnya itu Ya saya juga nggak dapat picture-nya Dan rekamannya hilang teman-teman Saya mohon maaf Disini untuk hadiahnya 12 ribu damage itu adalah 100 formula shark Dan itu hadiahnya maksimal Untuk damage tertinggi itu dapatkan Kalau nggak salah 5 ribu gold bar Dan untuk fatal blow itu mendapatkan 10 ribu gold bar teman-teman Disini saya Cuman 0,0% Bahkan yang 2.800.000 damage aja 0,9% Kalian bisa bayangkan darah positif banget Dan ini adalah Map Levine City ya Dimulai dari industri alia Administratif dan lain-lain Jadi seperti itu teman-teman Dan ketika kalian mengklaim hadiah dikotak Kalian akan mendapatkan title Levine Von Gward Jadi itu lumayan banget Menurut saya Dan sekian dari video di channel ini teman-teman Dan sampai jumpa di video live after melainnya Semoga informasi ini sangat bermanfaat Bagi kita semua Sampai jumpa Terima kasih telah menonton